Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di Minecraft Story Mode dan kita akan memasuki episode 4 ya, dimana kita melihat Witherstrom tidak bisa dikalahkan dengan yang namanya ya namanya Infinity Bomb ya So, selamat datang yang nonton live streaming, selamat datang yang nonton replay kalau kalian telat nontonnya, kalian bakal nonton live streaming replay dimana kalian bakal lihat gue ngomong sendiri, itu tandanya gue lagi baca live streaming chat Oke, let's go Kita langsung saja episode 4 Apa-apa lo sudah ramai? Halo Christian, halo Sharul, halo Wibu Indo Rivaldojo, Josie Gaming, Varel, RPG War, Kalinga, Raihana, Sinteria Gaming Putra Gaming, Dian, Armi, Gatan Bozik, Ali Roman, Amat, Ardiansyah, Aditya Bima, dan G Gaming, dan Adit Salim Langsung saja kita mulai Episode 4 A Block and Heart, Please Block dan sebuah tempat yang keras Sebelumnya di Minecraft Story Kita lihat flashback dulu teman-teman Wow, Wither Stormnya dibangkitkan guys Jadi serembat Wither Stormnya teman-teman Ngajuk, hadir, halo ngajuk Gila, jadi gitu guys Withernya Wow, kita di Dunia Wall ya, di NCT Keren, aku udah subscribe Makasih teman-teman yang udah share-share ya Yang udah like, share, subscribe Yang kira banget teman-teman But even well-laid plans can go arrive Itu si Ivor The strong can grow weak Yang kuat bisa menjadi lemah Kematian marah Siapa namanya? Margus, Margus Kita pikir sudah kita kalahkan Withernya, adik-adik Gabriel Withernya masih hidup guys Ini belum berakhir Eh, Magnus, Magnus Sudah main, sudah main, langsung tegang Wah, langsung main ya Gabriel, ayo kita ke Dimana aku? Apa yang terjadi? Kata Gabriel yang lupa ingatan Ayo keluar Ayo, gue akan bawa lu kabur dari sini Apa? Siapa kamu? Jesse, Jesse, dimana kamu? Oh, si Axel Seret Kabur Kamu menemukan Gabriel Siapa Gabriel? Tidak, adik-adik Witherster Lah, kok jadi Ih, jadi banyak anjir Oh iya, jadi tiga kemarin ya Tapi kepalanya itu jadi banyak Jesse, kamu berhasil Maaf Gabriel masih hidup Kita lukas Awas Tabu Enderman Lulus Endermannya Endermannya akan terburu I can't stand by and watch I'd be condemning them to death What are you doing? Udah, biarin Enderman doang Udah, Enderman doang Lu bakal menaruh kita dalam bahaya Wajor, lempar bom cuy Serem banget guys Bermutasi withernya bang Iya Mereka tertinggal Aduh Petra dan Axel Axel gerak lebih cepat Dia terlalu sakit Ini yang bisa kita lakukan Kata Axel Kita harus naik kuda Kita harus menolong mereka Ada kuda guys Bingo Semuanya naik kuda Wah serubat nih Gila bermutasi withernya temen-temen Tegang banget ini guys Yah, kudanya gak mau jinak Kuda jinak Ayo ada saddle Bagaimana dengan kita? Ayo Jesse Kita harus Wah, milikah Oke, I'll take I've got Petra Gue Petra Kita gendong Petra guys Oke, Lucas sama Gabriel Kita sama Petra Gak salah pilih Semoga gak bad ending ya Semoga gak bad ending guys Gue pilih naik sama Petra Ayo kuda-kuda Sialan ada mob di depan Semuanya lari Jangan lihat ke belakang Gue melihat ke belakang Kata Axel Duh, ada mob lagi Cepet-cepet gerakin Awas, awas Ada Creeper This is the worst ride of my life Dih, dih, hoax Masa skeleton naik laba-laba Hoax, hoax Hoax pertama guys Masa skeleton naik laba-laba anjay Gak ada di Minecraft asli Apa ada ya? Halo bang, halo semangat baru gabung Hoax, hoax pertama guys Skeleton naik laba-laba Cepet-cepet Aduh, maaf aku gak sengaja Wih, awas Kena lampu-lampu hija nya Sumpah seru banget ini Hoax, teori-teori Skeleton Archer naik laba-laba Teori hoax Pusin Enderman-nya kesedot semua guys Push 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 Awas Bang, jawab dong Sebentar lagi fokus adik-adik Ayo kita harus naik aja Jembatannya jebol Oh tidak Enderman, Enderman Endermennya bantuin guys Enderman jadi baik guys Enderman jadi baik guys Enderman menyerang Enderman menyerang Witherstorm Enderman mengangkat blok Itu yang mereka lakukan Ini Enderman jadi baik guys Ada gak sih teori Enderman jadi baik Building, 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 building Building, building, building Ada gak teori Enderman jadi baik coy Yeehaa 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 Wuhuuu Kita berhasil teman-teman Kita berhasil kabur dari Gila Jadi 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 sembilan kepala guys Wah Enderman jadi baik Seru bet Seru ya Oh gila Gimana adik-adik Seru gak Kita akhirnya berhasil teman-teman Jesse Gabriel Mengatakan sesuatu yang aneh Dia mungkin mempunyai Wither Sickness juga Seperti Petra Tapi lu gak pernah seperti itu Coba gue ngomong sama Aneh ya Si Petra punya Wither Sickness Tapi normal Si Gabriel punya Wither Sickness Tapi lupa ingatan Wah bener ketemu guys Uh ketemu Soren sama Elegard sama Gabriel Siapa kamu semua Kata Gabriel Ini aku Elegard Ayolah Teman lama Kamu tidak kenal kita Kata Soren Wither Strong melakukan sesuatu Kepada Gabriel guys Itu huda yang kita naikin Kocak Kasian Gabriel Lupa ingatan guys Kamu yang menolong aku katanya Kasih tau aku Apa yang terjadi Kata Gabriel Aku pikir kamu meninggal Kamu meninggal Dimakan Wither Storm Ya jadi bego guys Jadi bodo guys Ini guys Si Gabriel Kamu tidak mati Kamu selamat Kata Soren Itu yang bisa aku bilang Sekarang Karena Magnus Sudah meninggal Kata Elegard Kamu berbicara tanpa Adik-adik Jangan baper ya Ini aku mau bantu Translate juga Supaya adik-adik Bisa ini Tahu ceritanya Jangan baper Kalau main begini Aku susah baca chat guys You want us to fight Magnus ingin kita bertarung Oke bang Mantap Kematian Magnus Mengapa Magnus Kita tetap hidup Kata si Soren ya Forbidibomu gagal Soren Tidak cukup kuat Untuk mengancurkan Command Blocknya Tidak melukai Command Block Sama sekali Jadi Command Blocknya Masih hidup Menjadi tiga Wither Storm Dari satu Menjadi tiga guys Kita butuh rencana baru Kita butuh rencana baru guys Apa yang harus kita lakukan Rencana barunya Kata Jesse Kenapa lu tanya gue Kata Soren Apakah gue harus tau Semua rahasia Di dunia ini Kata Soren Gue butuh waktu berpikir Kata Soren Apa dia seperti ini Kata Gabriel Gue gak tau Kata Elegard Hah jaket itu Aku kenal jaket itu Lucas selalu pakai jaket itu Itu jaket ocelot Ada orang lain Yang memakai jaket itu Yang melempar gue ke monster Wah jaket itu Kenapa dengan jaket itu guys Jesse Mungkin teman-teman lu selamat Wah gue harus menolong teman-teman gue Kata Lucas Mungkin mereka butuh gue Jesse goblok Lucas Aduh kenapa sih Petra Petra makin sekarat Dan menjadi zombie guys Wah gimana nih guys Harus apa kita Lucas Kita harus ngapain teman-teman Petra sakit Lucas ingin menyelamatkan Teman-temannya Aku ingin menyelamatkan Teman-temanku Kata Lucas Aku pikir para ocelot Sudah mati Tapi mereka rupanya Tidak mati We need you sekarang Gabriel Kita butuh elu sekarang Kita team Lucas Lucas kita butuh kamu Kita harus stick together coy Kita akan menolong mereka bersama Kita tolong mereka bersama Menyelamatkan dunia Menyelamatkan mereka juga Abstrak enggak lah Iya Kita harus mengalahkan Witherstormnya guys Itu yang terutama Untuk menyelamatkan teman-temannya Lucas Dan juga Semua orang coy Oke Oke Lucas tetap tinggal ya Lucas tetap tinggal teman-teman Jangan sedih Jangan sedih Kita ngomong sama Petra Petra dalam bahaya Elegard gak usah diajak ngomong dulu Aku mau ngomong sama Ini nih Petra Petra siombing oke Petra How are you doing Feeling any better You feeling any better Kalau Bang Sorry telat Pusap dulu ya Bether itu relatif Petra bakal sembuh gak sih guys Kalau bukan karena Eivor Petra tidak akan seperti ini Kata Axel Itu tidak sepenuhnya benar Benar Eivor membuat Wither Tapi Eivor tidak akan bisa buat Wither Kalau gak ada Skeleton Aduh I was there too Kalau tidak ada Skeleton Ini semuanya asal-masalnya Di Petra guys Karena Petra memberikan Skeleton Skull Wither Skeleton Ke Eivor Jadi Eivor Bikin makhluk Paling mengerikan di dunia ya Tapi bukan salah Petra juga Karena Petra gak tau apa-apa Tapi Petra merasa bersalah disini Lu terlalu sakit Gua gak sakit Kata Petra Lu 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 Kenapa tuh Gua bilang gua baik-baik saja Gua baik-baik saja Kata Petra Kamu harus istirahat Petra Gak apa-apa Serahin ke kita Tapi gua mau disana Buat kalian teman-teman Si Eivor jadi baik Gak mungkin Eivor pengacaunya guys Ruben kamu baik-baik saja Kamu baik-baik saja Kasian Ruben Si Ruben Kasian ya Lu ngapain lagi nih Coba kita ngomong-ngomong mereka kali ya Gabriel's group Oke Apa kabar Kasih tau gua Jesse siapa ini Dia menghina gua terus A member of the order Kalian satu geng dulu The order of the what now Itu adalah Pak lawan paling hebat di dunia Minecraft Dan bagaimana gua kenal dia Kalian melawan Ender Dagger Dragon bersama-sama Kalian melawan Ender Dragon bersama-sama coy Maksud paling ditakuti di dunia Minecraft Ada Vikram Ada Lord Vikram Wah ada Lord Vikram guys Oke coba bicarakan masa lalu loh Elegard Supaya dia ingat Tell about Tell about the order Kalian tuh siapa Kalian gimana caranya bersetemu Rupanya the order itu mereka berkumpul Karena mereka suka berpetualang ya Kita melakukan hal-hal lebat bersama-sama Kita berpikir kita kebal Tapi kita mungkin dulu kebal memang Thank you for sharing that with me Thank you for sharing I need to repay your kindness Kok matanya jadi merah gitu ya Just have our back Kenapa matanya jadi merah ya Jadi Jadi ini guys Jadi Byakugan matanya Mata merah di Naruto Wah banyak juga ngobrolnya cu Maafkan aku Ruben Aku tidak ingin ditemani Kata Petra Padahal si Petra Matanya gak merah guys Ya Rubennya kabur guys Kejar Ruben dulu Ruben Oh my lord Loh kok gede banget sih Cerem banget guys Ruben kamu kenapa Jangan lari seperti itu Ruben ya Cerem banget guys Witterstormnya guys Aku Ingin Aku harap Gabriel baik-baik aja Harusnya Gabriel adalah palawan Tapi kamu lihat sendiri Gabriel gak berkutik Gila Witternya tuh yang gede banget guys Dunia ini membutuhkan kita Ruben Kita harus cari cara Ruben Untuk mengalahkan Witterstorm Yang sudah menjadi tiga Yang sudah kaget bunsin Oke ada kerusuhan di dalam Temen-temen aku akan masuk Kenapa mereka rusuh-rusuh Ada apa ini Ada keributan Siapa yang ngeribut lah Siapa yang ngeribut tadi Oke Siapa tadi yang ngeribut-ribut Lukaskah Bagaimana kuda-kudanya Lukas Me too Ada ribut-ribut tadi Oh enggak emang Loh kemana cu Ini kalian Kesini Kita kesini temen-temen Coba kita kesini Iseng aja Kenapa loh disini Ada Ivor guys Oh dia datang Buat menawarkan bantuan Lu harus denger gue Kata Ivor Kalian dalam bahaya Iya gara-gara lu gobloy Maksud gue grup ini Dalam bahaya Hah Witterstorm Gabriel Katanya Witterstorm Mengikuti Gabriel Tunggu-tunggu guys Guys Katanya Witterstorm Mengikuti perintah Gabriel Wah ini teorinya bener gak nih Oh serem banget cuy Katanya Gabriel Katanya Gabriel memerintah Ini teori konspirator Katanya justru Witterstorm itu Mengikuti perintah Gabriel Sekarang guys Ngerti gak sih kalian Monster Monster that's following Jesse And it's only getting stronger You don't think I realize that Nothing can stop those things Nothing even hurts them Well Except Enderman Enderman Salah ya Oh salah But maybe they will destroy Mungkin Enderman bisa membunuh dia guys Mungkin Enderman bisa menghancurkan Menghancurkan Witterstorm Kita butuh banyak Kita butuh banyak Kita butuh banyak Enderman guys Wah kita harus mengalahkan Witternya dengan Enderman guys Taktik baru guys Apakah teori ini akan berhasil guys Oh Witterstormnya akan mengikuti amulet guys Bukan Gabriel Makanya selama ini Witterstormnya tuh Ngikutin kita terus Karena amuletnya di Di si Jesse guys Command Block Iya tetep kita harus Ngancurin Ngancurin ininya guys ya Command Block Mencuri Backup plan seperti apa Eivor Kita bisa percaya Eivor gak guys Bisa dipercaya gak Eivor kali ini guys Dia penipu guys Duh gue curiga nih sama Eivor nih Takutnya dia memanfaatkan kita lagi guys Di dalam laboratorium rahasia gue Yang cukup jauh kata Eivor Kita mencari buku rahasia guys Tempat yang paling jauh di dunia Oh dear Apa itu? Ah suara apa itu? Anjir udah deket banget cuy Udah deket banget Witterstormnya guys Ngeikutin kita terus Cepet banget mereka menemukan kita Kita tidak aman dimanapun kan Kita tidak aman dimanapun kan Aku tahu apa yang kita lakukan Kita akan pergi ke Eivor Secret Laboratory Eivor? Well I'll be It is you A pleasure as always Hello My name is Gabriel Somebody pinch me Hahaha Oke kita mau pancing dengan amulet ya You figure all that out just now The point is we need to get moving We aren't safe Not as long as we have that amulet I'll take it You can't I can and I have to Are you sure? You could be killed Axel are you sure? Of course not What that? But you'll have three Witherstorms Chasing you wherever you go If things get too intense I'll duck into the net or something I'm tired of always being the selfish one Gua malas jadi orang egois terus You just go make that super weapon Okay lu bikin senjata super Dan gua akan ketemu lu di markasnya Soren Okay si Elegert mau ikut Axel Gabriel mau ikut Jesse Karena si Gabriel merasa berhutang budi sama Jesse Everyone be careful Kita mau berpencar lagi guys You too Anjay berpencar epic moment nih Let's try our handshake again Just once for the road The redstone wrap You got it Tos dulu guys Oh well Real heroes don't need handshakes anyway Malawan sesungguhnya tidak butuh Jabat tangan lagi Okay sampai jumpa di tempat Soren Fortress Semoga gak ada yang mati lagi ya Elegert bersama Axel Lagunya epic guys Persembahan Telltale Games Dengan asosiasi Mojang Kok bukan Skybound sih? Kok Mojang sih guys? Seberapa jauh aku tanya Tidak jauh lagi Kata Evo Minecraft Story Mode Lagunya keren cuy Telltale Story Brad Kane Brian Payer Mode Graham Rose Gila epic lagunya guys Art Direction Mark Hammer Anjir sampai pagi malam pagi malam Keep going everyone Keep going everyone onward That's really not necessary Gue cuma berusaha buat menyemangati Jeff Perot Lagunya keren guys Uh kita sudah di mesa Mesa Oke kita sudah di Di snow Di snow bioma Tapi bukan ice bioma Snow salju bioma Buset tidur River Kok duduknya nyamping sih Lagu Naruto Jungle Jungle Biore Eh Biome Jungle Anadel Antimo and Welles Musik Lah Petra mana? Oh Petra kan ditinggal Petra istirahat Kita pasti sudah dekat Kita belum dekat Oke sudah sampai kah? Kita mau kemana sih? Markas rahasianya Evor tuh dimana? Kita ada di Dark Forest Kayaknya nih Biome Dark Forest Pinggang gue sakit katanya Kita sudah berkedarah Berjam-jam Berhari-hari Wah kita mau ke Farland Farland mana tuh? Farland Gendelic Farland Apa itu Farland? Kamu becanda Farland ada di sudut Di ujung Nggak ngedunggu Gak terlebat Sebentar Mereka berdua tidak pernah berhenti berdebat Dan dia kelaparan katanya Kita semua Mungkin kita harus kembali Ini bukan saat Swamps Terlalu berbahaya Kau tak tahu Apa yang mungkin Terlalu berlaku Kau tak tahu Apa itu? Kita bisa kembali sekarang Kita mau ke Farland Farland tuh apa ya? Farland itu hanya di luar Swamp Oh ini Swamp guys Katanya Farland ada di ujung Swamp sini coy Coba kita cari ya Apakah ada kebohongan-kebohongan lagi Yang bisa kita cari? Potato Potato take Take Kita suruh loting dulu Laper Pada lapar coy Potato lagi ambil Take aja Kita bagi-bagi sama temen kita Dua lebih baik dari satu Jesse Kamu menemukan bakalan Yes Potato Kesini apa nih? Hah? Witchart Ada rumah witch guys Bang sebut aku Ada kue Ada kue Witches penyir benci Orang-orang yang Menelusur masuk ya Ada witch witch Jesse kita tidak seharusnya disini Kata Eivor Guys ambil kuenya Apa enggak guys? Oke oke Let's head back Oke oke kita mundur Aku mundur aku takut Ada witch di sini Tidak ada witch Aduh Ajir Jongkok Jongkok Gue udah tau cara Lawan witch di Minecraft Original Pakai pan aja Mampus witch Skeleton No No What? Skeletonnya diperintah oleh witch Get ready to fight Kita bertaruh Wah Eivor mau berkorban Eivor Eivor mau menawan mereka semua Hah? Apa wall? Aku tahu witch Wow And raise you Oh It's like we're at the edge of the world Actually we seem to be at the corner of it Welcome to the Farland Farland Wah ini udah pasti hoax nih Biomnya Farland Gak ada di Minecraft asli Hoax Hoax kedua Wah gak ada nih guys Gak ada Farland di Minecraft Minecraft asli ya Banyak bet hoax ya Di game ini ya Gak ada Farland Ini biome baru nih Gue baru liat nih Keren banget Suka bikin cerita sendiri gitu Gak sesuai Minecraft aslinya Kamu pernah disini sebelumnya Gak ada Minecraft Gue udah terbang jauh Pake Elytra Gak ada guys Bagaimana Eivor bisa tinggal disini Ada gak sih guys Kalau ada kita coba cari pake Elytra kita guys Ada Oh ada Kata Ilham ada Langka bang Emang jauh bang koordinatnya 20 juta blok Yaudah kita siapin roket ya Mau gak kita coba menyelesaikan teori ini guys Cari roket yang banyak Roket yang banyak terus kita Elytra terus coy Gila serem banget ini Gila men Farland Dunia paling jauh guys Apa ini? Sebuah maiz? Sepertinya Oh my god Ada maiz dong Eivor membuat maiz ini dengan command block guys Kita mau ke Labirin Paling berat di dunia Tanpa pemandu coy Pasti ada jalan lain tanpa melalui ini Kita cari jalan rahasia Masa kita mau lewat labirin guys Wah gue jadi penasaran sama Farland Beneran ada gak sih Apa Hawax ya? Siapa yang veteran dan pro Minecraft guys? Yang pernah ketemu Farland Ini apa nih? Broken wall oke Ada gak? Yang pernah yang veteran Minecraft Pernah ketemu Farland di survival Aku veteran yang bener Aduh Shit Zombie banyak banget Guys Panjat vinesnya Kabur Oh kita berhasil lolos Itu berhasil Aku rasa kata Soren Aku udah namain dua Elytra Farland Kata kurniawan ada Kata ilham Lebih gampang lewat atas Syukur kita lewat atas Jadi kita gak usah naik labirin Oke kita kemana nih guys Lompatkah? Gak bisa lompat teman-teman Kita harus ke depan teman-teman Kita di atas labirinnya Jadi lebih gampang Kelihatan jalannya Semoga mereka tidak tersesat ya Ayo Uh Serem adik-adik Uh Bingung banget jalannya tadi-adik Farland Mas gue jadi penasaran Ada teori Ih mereka lihat bawah Kocak banget Teori baru yang harus kita temukan Nanti di Minecraft asli Teori Farland Terus teori apa lagi ya? Gue pertama kali ketemu Ruben di Air seperti ini Ada di fair scheme Minecraft lama Yang bener Jangan hoax Jangan menyebar hoax ya Gak baik dosa Oh kayaknya kesini deh Salah jalan disitu teman-teman Nah kesini Oh bener ya? Bener 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 Eh Salah apa? Bener deh Bener bener muter guys Soalnya disitu buntu tadi gue liat Wih ada sebuah rumah guys Ivor Cottage Hey that must be Ivor's lab Laboratornya berhasil Ivor Versi 1.1.4 ada bener Gue mulai TKCM yang gak pernah denger Nemu yang namanya Farland bang Ini apa lagi cu Oh iya Farland aneh banget sumpah Wah feeling gue buruk nih guys Mereka tersesat gak ya? Semoga mereka gak tersesat ya Apakah bener lewat depan? Ah buntu guys Buntu terus Bang hiasi world abang Ini jalannya buntu coy Itu buntu depan kan? Buntu gak sih? Bisa turun gak sih gue? Udah dekat loh padahal Feeling gue buruk Ya buntu adik-adik Itu depan ke Farland Iya buntu gaming Lewat kanan Agak gelap Gak keliatan mataku Ini kali ini kali ini kali ini kali Coba ya Coba coba Wih jangan dijauhin gini dong kameranya Buntu adik-adik Buntu Sini buntu Ini buntu Aku mau ke rumah itu guys Lewat kiri apa kanan sih guys? Wah goks 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 Lihat kiri apa kanan ya? Kiri mentok tadi Coba cek lagi ya Aduh Terlihat guys Jalannya Soalnya kameranya jauh banget Buntu loh Gue gak bohong loh Farland hoaks Iya 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 Oh sini kali Sini kali Muter ngeflank sini kali Kali aja ya ngeflank sini cuy Oke kata ilham Hoaks Ikutin obor Oke oke Kayaknya sini deh Feeling gue sini deh Floating land Tempat ini semakin aneh Kata Jesse Makin serem guys Ke kiri udah bener nih Kiki Oh ada spider ya Bunuh dia Ya patah pedangnya guys Ini bakal dapet pedang diamond gak sih Si Jesse nanti Pedang diamond yang di enchant Neobi mana tau Farland Weh buset Gila dikatain Neobi kalian guys Kita selesaikan sama-sama deh Nanti di Minecraft original ya Gue gak akan siapin roket banyak Elytra gue udah mending Selalu kita coba cari Farland cuy Kita setuju gak guys Setuju gak kita coba cari Farland Di versi 1,14 Ngeflank lagi ya Ngeflank lagi nih Ada obor-obornya nih Kita coba ya cari Farland Apakah ada apa enggak Oke mereka tidak tersesat Mereka aman Sini loh Panahku abis temen-temen Gelutin Ah gebuk pake panas Sampai jatuh Gue harus membuktikan sama ibu gue Gue bisa menemukan Farland guys Biome paling langka di dunia cuy Setuju gak abis ini kita liat di Youtube Setuju gak pause bentar cari di Youtube guys Apakah Farland itu ada Setuju gak Bentar doang di pause Jadi penasaran nih jadinya gue Coba ya kita penasaran gue Farland Teori Farland Minecraft Minecraft Menemukan Farland Gue menemukan Farland Misteri Minecraft Real Cara menemukan Farland Kalian mau nonton Arlies atau Pujo Bang Arlies atau Bang Pujo guys Atau Bang Dareverit Viral nih nih Bang Dareverit Viral nih nih Bang Dareverit Nyalah Naik Vision dulu guys Nih cara Pasti merah sih nih guys Soalnya saya tadi lagi Gak pake like nih Atau gimana nih Ini apa coy Ini asli ngebak 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 Bang Dareverlet Kali ini gue bakal ngasih tau Cara masuk ke Farland terbaru Di MCP coy Jadi pertanyaan pokoknya Tinggal Oh iya sebelumnya videonya Pastikan kalian juga ada like Dan like like subscribe guys Bener tuh yang like banyak men Dan Kalau misalnya Oh iya di terakhir video ini Juga akan ada giveaway guys Eh bukan giveaway Pembagian MCP yang kemarin Aku skip aja biar cepat ya Udah ada 5 pemenang Udah saya pilih Jadi bukan pilih ya Udah saya random Jadi ntar ada di akhir video guys Jadi cara cuma tinggal Create new doang Word Ya pake word apa aja Kok beda sih tampilan Minecraftnya Mereka gue ya Kayaknya dia lebih bagus Jadi yang harus kalian lakukan Kalau udah masuk ke word kalian Apapun wordnya itu Scene-nya apapun Kalian langsung Tulis aja kayak gini guys Nah Eh salah Emang gue bisa ngetik-ngetik kayak gitu Nah ini guys TP Atis 100 Pokoknya Lihat aja tuh angkanya tuh 1255 0821 Ini ketinggiannya 70 ya Setelah kalian si tinggiannya berapa Habis saya 70 aja Soalnya biar Pas di atas laut gitu guys Ini 0 Oke kita Mana farlandnya gak ada Nah kita langsung masuk Ke farland coy Ini namanya farland ya Oh ya kita Efek dulu guys Ini bener gak? Ini bisa dipercaya gak guys Ini guys farland Jadi yang pertama kita lihat aneh Yaitu Ini guys Ini bener gak? Kok beda bentuknya? Tidak bisa asli Agak ribet Nah kadang jalan Kadang gak Nah lavanya itu masih bisa guys Walaupun ada air ya tuh Jadi ini penampakan yang keren juga Itu juga ada bubble-bubble gini ya Sama Dan juga yang ada di farlandnya Kok beda sih sama yang di minecraft story tadi Ini bener-bener farland itu kan bener-bener ujung ya Jadi tuh Semua yang namanya apa ya Beda guys farlandnya beda sama yang di minecraft story Tapi udah aku like subscribe ya Coba bang arlies nih Bang arlies nih Ih bener ada guys gak? Oh stupid arlies disini Kalian lihat apa yang ada di belakang gue Kalau kalian tahu Kalian langsung akan berkata Farland Bener sekali guys Yang ada di belakang gue saat ini adalah farland Salah satu misteri terbesar Yang ada di lagunya Wah ini keren nih videonya Gue suka nih Videonya jelas nih Jadi lagunya seram lagi Ujung dari dunia minecraft Padahal harusnya Bang ke lagunya lagu noflake gaya coy Atau tidak terbatas Lagunya lagu noflake gaya anjir Namun sudah tidak dapat lagi Kalian temui Pada versi-versi jaman ini Ya katanya gak bisa lagi Jadi yang ada di dalam minecraft gue saat ini Bukanlah farland asli guys Namun ini adalah replika Dan gue yakin Bahwa replika ini 95% Mirip dengan farland asli Kok replika maksudnya gimana sih Gue bingung deh Jadi salah satu misteri terbesar di minecraft Dan bahkan Ada di story mode Minecraft Farland Farland adalah tempat dimana Terrain generator Menjadi rusak Mungkin karena terlalu banyak Mengenerate blocks Sehingga Terrain generatornya rusak Dan jadilah farland ini guys Sekarang gue ada di dalam Bang Arlies Gue tidak menggunakan shaders Kenapa? Karena kalau gue menggunakan shaders Shader dari shaders Gue akan menghalangi Farland ini Farland itu nyata Atau tidak Bang Arlies Dan sekarang gue juga menggunakan Apakah Di minecraft Asli itu ada Karena kalian lihat di farland ini Memang cukup berantakan guys Karena kata teman-temanku Namun sebenarnya farland ini Sangat menarik guys Kalau kalian bisa perhatikan Farland itu Karena ini merupakan fenomena Yang terjadi Nyata dan tidak Hoax Dan bukan mod Dimana beberapa bioman Tercampur Bahkan kalian bisa lihat Ada mobs yang Terspaun di dalamnya Namun sekali Farland ini Telah dihapuskan Saat mereka telah Memperbaiki Terrain generator Dan memperbaiki Errors Terrain generator Sebelumnya Sehingga Di dalam versi sekarang ini Kalian sudah tidak dapat Menemukan Farland ini Bahkan jika kalian Teleport Ke 1 juta blok Atau 12 juta blok Kalian gak bakal dapet Anjir keren banget cuy Kalian bisa lihat Ada blok Grass Ada blok Stone Dan juga ada blok Wah gila Ini harus dipecahkan nih guys Udah udah Kita tanya Bang Arliesnya Udah komen Gila men Lanjut lanjut lah Ini teori konspirasi Elite global guys Gila men Itu ada apa enggak sih guys Wah bo Katanya itu replika Kata Bang Arlies guys Hmm Apa itu? What the fuck is this man Oke ada Crafting table Ada chest Replika Oh mod Sepertinya Ivor menyimpan Beberapa redstone dust Dan juga slime bowl Buat apa? Oh ini apalagi cu Redstone machine Piston Oke Olivia Nice Di mana yang lain? Di mana yang lain? Di mana yang lain? Tempat ini Kita tidak ada waktu Untuk ini Kita harus ke Laboratorium rahasia Di mana yang lain? Setidaknya kita berkumpul kembali Kata Jesse Kita bagaimana caranya Bisa lompat jauh gitu guys ya Tapi tadi ada kayak Semua mesin guys Nah mesin ini Apakah mesin ini bisa Membantu kita ke sana? Ini mesin apa nih? Ini teori apa lagi anjay Tadi gue pengen lanjutin nonton tuh Videonya Bang Arlies Kayaknya seru kayaknya Tapi karena waktunya gak banyak Biling gue Biling set berapa bang? Sengaja jam Iya ya Gue pengen nonton lagi tuh Gue pengen lanjut nonton nanti Kalau udah kelar Lakin lu Gue bisa lihat Bagaimana lu bantu gue Kalau gue gak tau Kita harus mulai dari mana Kata si Olivia Apa yang dipikirkan Ivor? Dengan Apa Apa namun sih? Gini-gini gini guys Kita butuh Elegar Untuk menyelesaikan Bangunan ini guys Dia benar Aku cuma bisa Hakan Aku mungkin Bagaimana dia 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 Dia adalah Engineer Redstone terhebat Katanya Elegar Dia adalah Anggota Order of the Stone Eh tapi Order of Stone Cuma manusia biasa Kayak kita Pahlawan terhebat di dunia Gabriel tidak ingat namanya Dan juga Magnus kehilangan nyawa Dan Elegar tidak bisa apa-apa sekarang Aduh kita dalam keadaan yang buruk Bila Order of the Stone Tidak bisa melakukan ini Apa yang harus kita lakukan Orang-orang biasa Kata Olivia Dunia membutuhkan kita Kata Jesse Mereka mengalahkan Ender Dragon Bisakah kamu sebut Apa hal yang kita Melakukan dengan baik Kita menyatukan Order of the Stone Walaupun kita cuma Boca-boca SMA Kita menemukan Elegar bersama Kita juga merekrut Soren Menyatukan Soren Ya aku rasa kamu benar Kata Olivia Baiklah Aku akan coba Utak-atik lagi Alat ini ya Tunggu dulu Aku rasa aku tahu apa yang mereka lakukan Jesse Ambil piston Lalu bikin stinking piston Lalu taruh di sisi lain Dari bargenya Waduh Wah udah nih Kita lihat nih Ini mau teori hoax apa lagi nih guys Kita lihat mau bikin apa mereka guys Udah crafting table Yus Tunggu siapa apa nih Sticky piston Sticky piston Oh ada ada Tadi gue lihat Sticky piston ada Nggak hoax Sticky piston ada Oh sticky piston gitu Cara bikinnya Redstone block Bikin redstone block Oke Oke kalau redstone block ada Gue percaya Deng Redstone block Dan sticky piston Oke Oke Bikin alat apa sih mereka Oke redstone block disitu Sticky piston disitu Wah ini teori apa lagi nih What the fuck is this Holy cow we did it We need flint and steel Kita butuh flint and steel Untuk memulai alatnya bekerja Thanks Jesse Rupanya si Olivia ini Kayak elegart ya Engineer juga Tos tuh Wah kamu kenapa Ruben Yes Yes berhasil Temen-temen kita berhasil kabur Shit Everybody get on Quick onto the barge Defense Oke flint and steel Dih Dih guys ini Guys Guys Ini keren guys Jujur guys Cuman ini terlalu lebay guys Gak ada bikin begituan Di dunia minecraft Gak bisa banget bikin kayak gituan coy Walaupun keren ya Gak suka gue hoax-hoax begini Kenapa bisa begini cu Alat apaan ini Yakin ya teori Teori begini ada Jangan asal bikin Teori-teori sendirilah Kamu takut Soren Masa bisa begini Sek 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 Ada yang pernah bikin begituan Emang di survival kalian Bikin ini guys Gondola terbang Gondola terbang Wah itu sih sumpah Udah di luar akal logika Gak nalar lagi tuh Teorinya udah bikin buatan Garena Ini udah fix Apa itu nama alatnya gondola terbang Wah inilah markas rahasia Markas rahasia siapa namanya Ivor Ivor Wah udah 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 Keluar akal sehat nih guys Teori-teori Oke kita cari buku rahasianya Ivor Dimana ke buku rahasianya Ivor Oke Histori Kutok 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 Bikin teori-teori redstone Youtuber Indonesia terhebat Yang membuat teori redstone Rumus-rumus redstone Seperti itu Emang ada guys Gue tanya coba Coba gue tanya Ada gak youtuber Indonesia Minecraft yang Berhasil Memecahkan Banyak ilmu-ilmu Teori dan rumus redstone Gue gak pernah liat Dilanpros bikin kayak gituan guys Yang udah jago Kayak bang Dilanpros aja Gak pernah gue liat Dia bikin teori-teori Seperti itu Kacau 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 Youtuber Minecraft terhebat Aja bang Dilanpros Gak pernah gue liat Bikin kayak gitu It wasn't his fault Kita belain it Rikun Ross Diamond Astonishing Bener mereka udah buat gituan Oke bacot loh Bruan anjay Cari bukunya Kocak Mana buku rasanya Ruben Ruben kamu jangan deket-deket lava Ruben Ntar ke panggang Jadi babi-babi panggang Hey Olivia Aku melihat sebuah redstone disini Bercak redstone Seperti sirkuit Mungkin kita cuma butuh lever Untuk mem Yes Gue punya lever Pasang lever Ayo gimana cara pasang lever Disini guys Kita lihat Apa yang terjadi Kalau kita tarik levernya Surosot Oke Kita ketemu lagi Hoax yang Ketiga ya Yang kayak kemarin guys Tirai lava Terus tangga bisa turun gitu Aduh Sumpah guys Gue udah mulai kesel nih Sama game-nya Makin aneh-aneh aja sih Jalan rahasia Pakai tirai lava Tangga turun sendiri Kalian kesel gak sih guys Nontonnya guys Sama game yang bikin teori sendiri Kalian kenapa marah-marah Santai lah Jangan ngegas Wah kita terjebak cuy Tempat apa ini Dia mengumpulkan semuanya Dalam satu tempat Mengumpulkan apa Lebih tepatnya Kata Jesse Harta karun Order of the stone Lu gak tau cara Cara gunakan redstone Lu anak baru Gak usah bacet Eh santai guys Jangan ngegas guys Slow 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 Ih ada ender egg dragon Wah ini apa nih Gastir Oke Gastir gue pernah dapet Ini apa Sea lantern gue pernah dapet Ini gak hoax semua Kalau disini Dragon egg gue pernah dapet Wah gue masuk Gue ambil Yakin nih gue ambil Sea lantern Sea lantern mah gampang Pake silk touch Ya gampang gue Dapet sea lantern mah gampang Boleh gak gue ambil Soren Hati-hati Oke kita ambil aja ya Oke gue ambil semua aja Sea lantern gue ambil Gastir gue Gastir gue ambil Kita ambil semua guys Gastir sangat susah didapetkan Tapi aku gampang Dapetnya Pake lotting 3 Langsung dapet Bang gue asli veteran redstone Veteran mah diakui Bukan mengakui Siapa yang bener-bener Diakui veteran redstone guys Ambilinnya dragon egg Ini paling langka nih guys Satu seumur hidup coy Semua yang lo bilang Benar lo aja Gak tau lo Pemain baru minecraft Iya gue pemain baru Ampun Ender egg dragon Gue ambil semua guys Bodoh amat Gue lotting semua coy Semua lo bilang Hoax Enggak lah Ini gak hoax Gila kok kalian pada marah-marah sih guys Santai guys Ini suruh ngapain adik-adik Terkunci pintu rahasia ini Aku harus ngapain adik-adik Berhenti ambil ya Aku berjarah semua Lantai jangan ngegas ya Hah Oke ini hoax Ini gak pernah liat gue Pack ice Ice yang di pack Adanya tuh ice biasa Pack ice kayaknya hoax nih Pack ice kayaknya hoax yang ini ya Kayaknya ini gak ada di minecraft asli Ambil Wuhh dingin dan licin Apa ini Ini apa Prismarinsert gue pernah mau Prismarinsert lawan elder guardian Kalau ini dari 5 barang Ada 4 yang gue pernah liat Satu kayaknya hoax guys Emang ada Bang Rijat pack ice Prismarinsert Prismarinsert gampang dapetinnya Prismarinsert Prismarinsert Terbuka semua saat kita mau mengambil semua barang Hopper Kenapa Ivor menyembunyikan hopper di basementnya Wah ini ngapain nih Wah Guys ada puzzle guys Ada 5 barang Jangan sampe salah Guys Nomor 1 isi apa guys Nomor 1 isi apa Gastir nomor 1 boleh gak Kamu semua hoax Bocil pada murka Bang Gue ngomong apa sih sampe bocil pada murka Isi biji bocil Satu gastir Oke satu gastir Gastir Lalu Si lantern Tanya jangan ke komen lo Lu pikir sendiri dah Wah kalian jahat banget Bantuin dong guys Please bantuin guys Adik-adik Iya ya maaf 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 Iya ya bantuin dong Iya minta maaf gue Iya ya Sorry sorry Bantuin bantuin Ayo Cepet bilingku udah mau habis adik-adik Tolong 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 Iya maaf 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 Iya aku manusia tersempurna Nomor 2 Dragon Egg nih Pikir sendiri Wah jahat banget adik-adik Ayo bantuin biar cepat guys Kurutan terkecil Dua Prismarine Bener nih Potato gak ada hubungannya potato anjay Dua Prismarine Semoga gak salah ya Si lantern nomor tiga Wah susah nih puzzlenya Lanter Pack ice Dragon Egg Dragon Egg nomor 5 oke Yes please bisa Yes Thank you banget yang udah bantuin tadi Siapa tuh yang bantuin tadi Evor suka puzzle Wah thank you banget adik-adik yang baik Mau bantuin tadi ya Gua ada Maker Sopian Farel Ada Bang Rijat Yes berhasil Lepasnya sesuai ukuran besar kecilnya guys Saya bangga Semuanya bantuin Oh iya semuanya bantuin Ayo kita mau ngambil buku rahasia Evor guys Gila yang chapter ini panjang juga ya Wah nih 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 udah gue Gue jangan sampe bilang hoax lagi guys Gue belum pernah liat ini semua Ntar gue bilang hoax adik-adik marah lagi cuy Ini apa lagi nih lampu warna-warni gini Wah puzzle lagi cuy Tekennya semua lah Gue gak peduli lagi Gak pernah gue liat kayak begini men Di minecraft Tekennya semua lah Bodo amat Aku pencet semua tombol gaknya Wah gue harus ngapain ya Puzzle nya gimana Kasih petunjuk dong Soren Apa alat-alat ini bergunanya buat apa Oh ini kayak gambaran saat kita bertarung Dengan Ender Dragon Apakah kita kehilangan sesuatu Lu harus kasih tau pertempuran lu dengan Ender Dragon Aduh kalau lu disana Itu adalah pertarungan Berlama-lama Wah ini pertarungan mereka guys Ini diceritain ya pertarungan Order of the Stone melawan Ender Dragon Wah ini seru banget ya Epic moment Ini guys Arrow Wow nice Lah Wah kok kayak dia palawannya Oke semuanya dia ngelakuin cuy Lanculin kristal lawan Ender Dragon Iya itu gue udah tau Dan Gabriel Melancarkan serangan terakhir Kok dia yang dipuja Kok itu ceritanya Oh kayaknya dia bohong dah Dia mengarang cerita kayaknya Kamu melakukan semua itu Nacu ceritanya ya adik-adik ya Oh dari cerita itu ada puzzlenya guys Wah ini puzzlenya sulit nih Oke guys Dari cerita Soren tadi ada puzzlenya guys Kita harus matiinnya urut kayaknya ya Yang mana dulu guys Pana, TNT, Diamond Sword Atau Redstone Dust Paling gue panah dulu dah Panah dulu gitu Panah Oke dia melawan dengan panah Sesuai cerita dia Dia melawan dengan panah Lalu dia melempar TNT Dia melempar TNT Iya ikutin ceritanya Jangan-jangan We spend weeks preparing for our greatest battle Sorry The short version ya The short version Kayaknya kita ikutin ceritanya Soren deh Dia menghancurkan kristal dengan panah Lalu dengan TNT Lalu dengan bantuan Elegard Elegard kemungkinan itu Redstone ya Mengelambangkan Redstone Lalu Gabriel menusuk dengan pedang Oke ngerti gue Gampang ini TNT Ayo jangan salah tekan lagi TNT Gaming Panah TNT Redstone Ah iya Panah TNT Redstone Sword Sesuai dengan ceritanya guys Yang entah asli atau palsu Oke Redstone Dust Eh Redstone bukan Dust guys Nggak pake Dust Itu Dust ya Nama panah pedang Gabriel Mantap kalian semua Ada pintu lagi guys Ada pintu yang terbuka lagi guys Aku nggak mau sih Ada pintu lagi Cok Soren tell me the story again Certainly We spend weeks preparing for our greatest battle Sorry bakal meda ngomongnya Cok Bacot Iya udah tau Tapi tuh ada tuas di atas Gimana cara ke atas Soren gimana cara aku ke atas Tanya Ruben Ruben kamu tau apa yang harus kita lakukan disini Ruben Ah ngomong apa deh Itu gimana cara ketua seatas guys Ruben nggak tau apa-apa Samping ada tangga coba ceknya Mana yang ada tangga Nggak ada Kocak gamingnya Oh iya ada lampu biru Siapa yang bilang lampu biru Siapa yang bilang lampu biru Nah ini juga masih misteri ya Bisa nggak sih guys Glow stone Kayak lampu-lampu gitu jadi warna-warni tuh agak hoax juga kayaknya Bisa nggak sih Lampu-lampu kayak begini Saya, Adam, Arya Garhan Oh dicongkel pake Ruben guys Nah ini baru bisa nih Bisa bodo Kita berhasil mau buka pintu Itu dia buku rahasianya Enchanted book terkuat di dunia ya Mungkin ini isinya Mending Fortune 3 Lotting 3 Empat kristal Ender, kristal Itu hoax Kamu bilang udah dilancurkan Dalam pertempuran terhebat melawan Ender Dragon Kata Jesse Eivor menyimpan kristal ini Apakah Ender Dragon bener-bener mati Lo bunuh Ender Dragon ya kan Kamu bohong ya Ini tidak seperti yang kamu bilang Kegepco dia mengarang cerita Aku mau kebenerannya Kata Jesse Kita berjanji nggak akan bisa membocorkannya Kasih tau kejujuranmu Oke dia jujur Gue nggak bohong Kita mengalahkan Ender Dragon Tapi Tidak seperti Persis yang kukatakan Kata si Soren Seperti apa yang persis Kita membunuh Ender Dragon Tapi kita tidak membunuh Ender Dragon Lalu apa Bilang aja Speed it out Apa yang terjadi dengan Ender Dragon Kamu mau kebenaran Iya goblok Kita menggunakan Command Blok Kita menggunakan Command Blok Lu menggunakan Command Blok Untuk menggunakan Ender Dragon Mereka bukan siapa-siapa Tapi dengan bantuannya Kami menjadi lebih kuat Mereka lebih kuat Mereka lebih kuat Ini cerita asli Ini cerita asli Mungkin Mereka tidak tahu Apa yang saya lakukan Tetapi Mereka lebih banyak yang saya menggunakannya Mereka lebih banyak yang kami bergantung Mereka bergantung Mereka itu ketakutan guys Dan mereka menjadi pahlawan dengan kekuatan Kekuatan Dajjal guys Command Block disini tuh dilambangkan kekuatan Dajjal men Kekuatan Iblis Seperti kalian tuh bertukar dengan Iblis Kalian mendapat kekuatan yang sangat kuat Namun ganjarannya sangat besar guys Apakah itu cerita yang asli guys Bukankah kau berpikir Bukankah kau berpikir Kenapa kau berpikir itu? Kau berpikir bahkan ke teman-teman kau Semua yang aku bisa katakan adalah Aku adalah penyakit Jadi kau akhirnya mengadakan Buh ketahuan sama Iblis Kontak bersama Iblis Uh dari tadi mereka ada di belakang Lu pikir lu bisa menyimpan rahasia selamanya Soren Ini alasan lu keluar dari Order of the Stone Ivor Wah gue jadi pengen dapetin Command Block guys Dimana kaya Survival Duh kita harus cari guys Kita harus cari Command Block Kekuatan Command Block di Survival tuh sangat kuat sekali guys Bisa membunuh Ender Dragon dalam satu sekejap Oh How this is any better ya Lu udah membongkan kebongan mereka Dan pertukaran adalah dunia Oke dengar Rencana Witherku sudah Menyerang balik gitu Jadi senjata makan tuan Kita harus menghancurkan Withernya Kita harus menghancurkan Command Block guys Tapi kita gak akan mencari Command Block di Survival ya Di Minecraft Original Let's get on with it Ayo kita hancurkan Wither guys Oke Ikutin gue Gue akan kasih tau lu gimana caranya Ivor maafkan gue Tentang semuanya Tidak penting sekarang kata Ivor Oke ambil resep-resep Kita mau crafting guys Kita mau crafting temen-temen Di saat yang bersama gue gak sabar Diamond Diamond apa nih guys Bikin diamond apa guys Diamond apa nih Diamond sword setuju gak Cuma tiga diamond kita guys Diamond sword setuju gak Takutnya bad ending nih Kalau diamond yang lain Diamond cangkul Oke pada bilang sword Diamond sword Semoga gak salah bikin ya Semoga gak bad ending Eh salah kocak Salah-salah ambil-ambil Diamond sword Aku tidak pernah memiliki diamond sword sebelumnya Tunggu dulu sampai kamu menge-enchant dia Oke enchant-enchant Diamond sword Ditambah dengan enchantment book Enchantmentnya apa nih Guys kok gue nge-enchant gak ada efek gagangnya jadi keren gitu sih guys Gue nge-enchant pake udah keren-keren guys Udah pake loading Pake unbreaking Pake sharpness Pake smith Kenapa gak ada gagang keren-kerennya gitu Gagang cahaya gitu cuy Oh harus buku rahasia kali ya Buku rahasia Eivor ya Belum top up Anjir armor cuy Armor ini kuat melawan TNT Rupanya si Eivor itu alih Oke guys ada pilihan Ini gue takut bocil muker nih Guys Kita tetap simpan Dan mengendang armor Magnus Atau kita ambil armor baru guys Guys Kita Mengenang Magnus Dan tetap menggunakan armor Magnus Atau kita ambil armor baru yang kebal TNT guys Gimana menurut kalian guys Tapi kalo kita ambil armor baru kita Menghapus kenangan akan Magnus guys Ayo voting voting Ini gue pause deh demi ini Pilihan yang berat nih Gimana guys menurut kalian guys Armor baru karena udah lapuk Magnus Kita ambil armor baru ya Kita simpan mungkin armor Magnus Kita tetap mengenang dia Kita ambil armor baru guys Baiklah aku akan liat Wah armor yang mana nih guys Wah yang mana nih Wah gila gue selalu pilih armor guys Seru banget nih game Makin seru cuy Guys armor yang mana guys Pilih guys Kita look dulu coba Mungkin bisa di look Dragon's Ban Kita liat dari kiri Coba kita liat dari nama-namanya Ada nama-namanya Banyak banget sumpah Ini namanya apa Adamantin Imperium Lebih kuat dari apapun Oke itu Ini apa namanya The Star Shield Tidak ada apapun yang bisa menembus dia Tadi sampe mana ini kan ya Ini kan ya udah Ini ya sekarang ya Ungu-ungu apa namanya Dragon's Ban Yang tadi Bahkan Ender Dragon pun Ketakutan melihat armor ini Kata si Eivor Yang ini sekarang Shield of Infinity Karena ini sangat keren What the fuck Yang ini apa Swordbreaker Hanya pedang terkuat yang bisa menghancurkan armor ini Yang ini Ender Defender Strong Sangat kuat melawan serangan Enderman Nice Armor mana yang good ending guys Yang merah Redstone Riot Dibuat untuk tidak terhancurkan Yang emas Golden Goliath Sangat cerah Dan sekuat matahari Wah yang mana guys Voting Voting Yang mana guys Yang ungu Kayaknya keren ya Namanya keren yang ungu Dragon's Ban The Dragon Semoga gak salah pilih ya Semoga bad ending Yang ini keren guys Setuju gak Swordbreaker Ungu Pada bilang ungu Biru ungu Yang kanan Yang kanan ini Merah Emas Yang ungu Keren bang Wah banyak yang bilang ungu Oke gue ikutin suara terbanyak Suara terbanyak Memilih yang Capek sih Oke ungu Banyak yang bilang ungu Kita menggunakan Dragon Star Now go ahead And put it on How do I look Ready for action You can take some for your friends as well Sounds good to me Wow Cool armor Jesse Thanks And there's plenty to go around Masih ada armor banyak Di dalam Gila epic moment guys Lagu Gak usah Lagu lah Anjir langsung kesini cuy Wow Wow Mereka sudah pakai armor semua cuy Bisa the Enderman have dismantled those things by now Or am I just confused It's not just you Something's wrong Jesse over here Jesse disini Wah Axel masih hidup guys Axel You guys made it Kalian berhasil kata Axel Dan kalian punya armor yang keren Dimana amuletnya Lucas kayak Naruto Lucas dari Naruto Yeah Weh Enderman masih melawan Waduh gue gak ngerti ngomong apa lagi Lucas dari Naruto Hah Elekert melawan Witherstorm sendiri Dia bilang dia mau membayar kesalahan masa lalunya Apapun itu artinya Oke gue harus bertarung juga Mata Gabriel Gabriel lu tidak seperti yang lu pikirkan Namaku Gabriel the Warrior Tanpa command block Kita tidak ada kesempatan buat menang I'll explain later Oke lu gak perlu tau masalah Hei kalian belum mengecek Petra Hah Petra dimana Dia tetap dalam gua Gua harap dia baik-baik aja Kata Naruto Eh kata Lucas Apa rencananya Fight till the death Kita lawan sampai kita mati Pertempuran Tetes darah pengabisan Axel just put on your helmet What helmet Here Itu Ambil armor mu I was feeling a little left out Lah itu apa lagi Itu armor apa anjay Helmet apa itu Kita mau tempur guys Let's go Let's go Kita tendang pantatnya command block Wah epic moment nih guys Epic moment guys Manjai Wow Tidak No No Okay Enderman harus fokus ke Wither Bagaimana cara bikin Enderman fokus Gimana cara bikin Enderman fokus Oh my god Soren Apa yang kamu lakukan Soren Soren kabur guys Soren Did Soren just run away Come back Soren come back here Dude what a chicken So much for the mighty order of the stone Soren kabur guys Wah pengecut Soren Wah pengecut Soren Kita harus membuat Enderman menyerang Si ini si Wither coy The tractor beam Jesse that's it Make them chase you into the tractor beam Oke pancing Enderman Ke laser laser ungunya coy Atas Tetap matanya Jangan takut Kabur Ayo Enderman Serang mereka semua Wah gua curi Gua gak takut sama lo Pancing terus Enderman ya guys Anjir epic moment cuy Epic moment guys Soren kabur adik adik Yes Mereka terpipu Ah dorong Pancing terus Axel Kenapa kamu mau snowball Oke Mampu ke nih Kok gak mau sih Pancing 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 Nice Belok Pancing semuanya Ayo Enderman Serang mereka Serang Withernya Come and get me Ruben Ruben bantu aku Nice Ruben Kerja saya memang bagus Ruben Nice one Ruben Anjir epic banget ini guys Epic banget Jago banget si Jesse guys Pancing 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 Belok kanan Nice Uh semakin banyak yang menyerang Semakin banyak yang menyerang Wither Jesse lihat Berhasil Oke cukup besar lubangnya sampai kita bisa masuk Sekarang kita harus cari cara buat naik ke atas Atau membangun ke atas Semuanya orang semuanya Kosongkan kantongmu Kita mau membangun Gue punya firework TNT Repeater Slime Oke Naruto Mau bikin sesuatu guys Kita membuat Roket minecart Roket minecart Oke ini walaupun hoax Roket minecart Tapi gapapa lah Mending berhubung sih Let's hurry up Axel No Axel Tolong dia Kekuatan teman sekawan Naruto tolong Kiki 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 Goblok si Naruto gak ini coy Oke Lucas mau bantuin Naruto Ayo Naruto Uh ditembak pake firework Nice Nice Lucas Ayo kita bikin roket Ayo kita crafting Roket minecart Kita kerjasama lagi Kerjasama seperti awal-awal kita main You know what You can do this Gue tau lo bisa melakukannya Kita percaya Kamu bisa melakukannya Jesse Sekarang hancurkan Command Block itu Oke ini kayaknya hoaxnya Masa bisa begini guys Roket launcher DTNT-in mentau cuy Ruben ngapain ikut Anjir nih Serem banget cuy Kita di dalam Wither guys Ruben ngapain lo ikut lagi Waduh Anjir serem banget cuy Orang-orang Ih anak kecil gak boleh nonton ya Lihat guys Orang-orang yang masuk kesini Jadi zombie semua guys Oke Anak kecil gak boleh nonton Ini serem banget Gak pernah kita lihat Sebelumnya di dunia minecraft Ada kayak ginian Di dalam tubuh Wither Orang-orang menjadi zombie Menjadi ungu Menjadi serem Dilarang nonton Nanti mimpi buruk Yang di bawah 15 tahun Serem ini bakal bikin mimpi buruk guys Anjir serem banget cuy Ruben Ruben kemana kamu Oh my god Itu command blocknya guys Ruben Kamu mau kemana Ruben itu command blocknya Sekarang mau command block Eh Eh Sombol Anjir Kaget gua Ruben Aku rasa kita membuat dia marah Ruben Awas Ruben Ruben apa-apa yang terjadi Kita harus mengaturkan command blocknya Oke Ruben semangat Ruben Eh Panik gua anjir Uh pedangnya kuat sekali Kenapa gua gak bawa Enchanted sword dari dulu Oke gua datang Ruben Dia melakukan sesuatu yang bisa Untuk melindungi command block Dia melakukan Aduh ternyata gua gak ngomong dulu Gua lagi fokus tindakan tombolnya Cier Epic moment guys Hancurkan Udah retak guys Command blocknya udah retak Anjir Di atas lagi sekarang Anjir serambut Oke diam disini Ruben ya Kita naik guys Sekali gebuk lagi mati tuh Kayaknya command blocknya Ntar gua fokus dulu Gua gak transit dulu Fokus tombol Ayo 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 Jesse Tunjukkan kamu pahlawan Walaupun kamu cuma anak sekolah biasa Anjir kepala witernya cuy Dari mana datangnya itu Ruben Ruben Diam Anjir serubutnya nih Hawas Jangan sampai jatuh Jesse Dan Ruben Itu dia tentaklenya Ambil Naik tentaklenya Jesse Kamu bisa melakukan ini Jesse Satu kebuka lagi Oke gua tau Cara naik ke atas Traktor beam Iya kita mau naik lewat traktor beam ya Ayo pancing dia I'll be fine Ruben Don't worry Kita sudah berjalan sampai sejauh ini Kita tau apa yang harus kita lakukan Oke sengaja kepancing Tunjukkan Jesse Kasih tau Jesse Kasih tau Jesse Kasih tau Jesse Kurnewan Lompat Lompatan terakhir Jesse Ayo Tentaklenya kena Itu gede command blocknya No Ruben lempar Ruben lempar pedangnya Ingat gak kita main lempar bola dulu Ruben Baik Ruben lempar Lempar yang tinggi Ruben Ayo gua percaya malu Ruben Anjir hampir kena cuy Kaget ada tombol Ruben tunjukkan Ruben Nice Ruben Gua tau gua bisa mengenangkan dulu Ruben Ambil pedangannya kocak Ruben Hold on buddy Ruben 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 Ah Ruben Kita menang guys Kita berhasil mancurin command block Enderman pun menjadi damai Kamu disana Jesse kamu baik-baik saja Dimana Ruben Kamu berhasil Jesse kata Naruto Tunggu Rubennya mana cuy Itu Ruben 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 masih hidup Rubennya kenapa cuy Ruben Ruben semua akan baik-baik saja Ruben Ruben gak mati kan Ruben Gue butuh lo Dia kenapa anjir Cuma jatuh gitu doang Ya Ruben Dia mati guys Jesse I am No Ruben Jadi lo tinggal Guys ini bad ending Bisa diselamatin gak sih Rubennya Ya Ruben Ya Rubennya mati guys Ya Ruben mati guys Wah gak terima gue men Wah gak terima gue men Wah gue penyayang binatang banget men Wah sedih men sumpah Wah sedih men sumpah Ya gak apa-apa Kebohongan lagi cuy Oh gue udah males translate cuy Oh Ruben kasihan Dia mau jujur nih Kita semua penipu Kita semua penipu Tamat gak So it is time for the world to celebrate new heroes Wah kita jadi pahlawan guys Kita jadi pahlawan sesungguhnya guys Loh Petra udah sembuh Kok Petra sembuh sendiri sih Ruben 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 menyelamatkan kita semua Kita semua akan merindukan Ruben Dia bukan babi biasa cuy And now we've been to some of the weirdest places in the world The Farland Come on we went to the Farland Kita ke Farland cuy Sticking together Adalah yang terutama Jadi tim Itu yang diajarkan Ruben kepada kita cuy Kita menang karena kita kerjasama What the fuck Jesse Wih dikasih Nether Star cuy Bikin beacon Oke oke Kita nyalain beacon guys Kita dapet Nether Star Oke Naruto gak usah banyak bacot Oke kalo ini gak hoax ya Kita udah buktikan sendiri coy Ini gak hoax guys Kita udah buktikan sendiri My friends I am now pleased to introduce you The new order of the stone And so it was That a new order of the stone Yang hanya pemula dalam berpetualang Dunia dilawan dan diselamatkan dan komen blok dihancurkan Ada dunia lain di luar sana Yang hanya lebih banyak dari ini Sudah? 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 Sudah tamat guys Minecraft story mode Ruben Dan semua akan terus dikenal Kita semua mencintai Ruben Kemenangan ini semua berkat Ruben guys Tanpa Ruben Kita gak bisa pegang pedang kita Dan ngebacok command blocknya ya Kemenangan ini kita persembahkan Untuk Ruben teman-teman Thank you Buat teman-teman yang sudah nonton Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe Jangan lupa follow instagram gue At Winda Bahasudara buat tau jadwal game Harian Apa saja Yang gue mainin tiap hari ya Kita sebut nama coy Yang ketik Ruben Jasamu Akan dikenang Pakai emot Nah guys Ini Semua ada hikmahnya guys ya Ruben sengaja Ruben tau akan meninggal Dia berkorban untuk menyelamatkan dunia guys Tamat guys Ruben Jasamu akan dikenang Pakai emot Thank you Sufi Gaming Ahmad Abbas Ada Daviansha Feravel Aswa Evangelics Official Rivad Kurniawan The Godfather Dian Rismani Fabias 10 Baskoro Chandra Jordan Adil Chasan Wayu Ardian Asantra Semangka Hanzo Vincent The Gaming 100% Julia Akbar Zul Fajri 20 Koala Emperor Hanif Roland Kita sudah menjadi Order of the Stone yang baru guys ya Pak lawan yang sesungguhnya coy Light Gaming Uniarti Bunga Lord Brawl Hanif XDM Nama Rusia Akbar Brilliant Felix Raymond 30 Alga Putra Moses Immanuel Fendi Tampan Ferdian Vios Muhammad Zole Abdul Halim Rama DN Ricky Molana Najwa Sariha Fit Gaming 40 Driz Gaming Muhammad Wildan Dio Muhammad Kocakman Vincent Lee Sinta Yete Riosko DR Azalka Yete Georsonda Fikra Aminullah Thank you buat teman-teman yang udah nonton Sorry banget yang gak kebaca chatnya Sorry yang tak terbaca namanya Karena banyak banget yang nge-stake Thank you yang udah menemani petualangan Minecraft Story Mode Yang rupanya Tidak kalah seru dengan The Walking Dead Telltale Games Thank you Telltale Games Thank you teman-teman semua Dan terutama Thank you Ruben Kemenangan ini kita berikan kepada Ruben Si Babi Palawan ya Thank you and Brando Winda Signing out Bye-bye Selamat beribadah buat teman-teman yang muslim Bye-bye